Henry Yosodiningrat, kuasa hukum Brigjen Hendra Kurniawan, mengungkapkan pernyataan penyesalan Verdi Sambo, Jumat 28 Oktober. Henry mengungkapkan Verdi Sambo mengaku merasa bersalah terhadap dua anak buahnya, Brigjen Hendra Kurniawan, dan lima lainnya. Lima lainnya yakni Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Hal ini terkait keterlibatan anak buahnya dalam Obstruction of Justice, kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofrian Shah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Henry sempat berbincang dengan Verdi Sambo terkait kasus tersebut. Bahkan Henry menyebut jika Verdi Sambo telah mengakui jika dirinya lah yang merekayasa kematian Brigadir J ini. Henry juga menyebut jika mantan Kadir Furman Power itu telah mengakui kesalahannya karena tidak berkata jujur kepada anak buahnya soal kematian Brigadir J. Oleh karena itu, Verdi Sambo yang merasa berdosa ini meminta agar anak buahnya yang terlibat dalam Obstruction of Justice, kematian Brigadir J tidak dihukum. Verdi Sambo juga disebut siap bertanggung jawab atas perbuatannya dalam kasus ini dan meminta agar hukumannya dialihkan kepada dirinya saja. Sementara itu, Henry mengungkapkan alasan mengapa Brigjen Hendra Korniawan menuruti perintah Verdi Sambo mengganti CCTV. Brigjen Hendra mengira memang benar terjadi baku tembak antara Brigadir J dengan Baradae. Henry juga menyebut jika sejak awal kliennya mengetahui bahwa kasus kematian Brigadir J ini telah direkayasa, termasuk soal pelecehan pada Putri Chandrawati, maka kliennya tidak akan mau menuruti perintah dari Verdi Sambo. Terakhir, Henry berharap agar hal ini bisa menjadi pertimbangan hakim di persidangan dalam mengadili anak buah Verdi Sambo yang kini menjadi terdakwa Obstruction of Justice, kasus kematian Brigadir J. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.